Intro Depan kamera nempel bak prangko dengan reino barak sosok MUA shock saksikan tabiat syahrini dan sang suami dibalik layar Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan syahrini dan reino barak meresmikan pernikahan mereka pada 27 Februari 2019 silam Memasuki usia 3 tahun berumah tangga, syahrini dan reino barak tak sekalipun pernah ditimpa gosip miring Keduanya memang dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis Melalui sosial media instagramnya, syahrini juga sering membagikan potret kemesraannya bersama reino barak Di masa lalu saat pernikahan keduanya diumumkan, syahrini dan reino barak sempat menjadi perhatian karena gosip tikung menikung Reino barak awalnya dikenal sebagai pacar Luna Maya selama 5 tahun lamanya Tak heran kabar menikahnya syahrini dan reino menjadi gempar Namun keseriusan hubungan mereka semakin terbukti Dengan harmonisnya perangai keduanya di depan layar kamera Tapi siapa sangka sosok ini mengaku terkejut saat mengetahui tabiat syahrini dan reino barak di balik layar Dilansir dari gridpop.id seorang make up artis yang pernah menangani syahrini membuat pengakuan Dia adalah anpa suha yang dipercaya syahrini untuk meriasnya di acara diner silaturahmi tak lama Usai pernikahan Kala itu anpa suha menceritakan kesan yang didapatnya saat bertemu secara langsung dengan syahrini dan reino barak Hal itu dia sampaikan melalui acara insert trans tv yang tayang Menurut anpa suha yang akan ditampilkan syahrini dan reino di depan kamera Rupanya tidak berbeda dengan yang terjadi di belakangnya Anpa suha menyeroti pasangan itu selalu menempel bak perangkul Dia memang lucu kan? Dia tuh ciri khasnya memang perempuan yang manja manis ujar anpa suha Menyanjung syahrini Di mata anpa suha syahrini dan reino barak adalah pasangan yang sangat serasi Nempel sekali sangat mesra sekali dan sangat manja sekali Beber dia Gendati sering menyaksikan kemesraan itu di depan kamera Namun anpa suha tak menyangka keduanya benar-benar sangat manja satu sama lain Hal itu diakuinya membuat terkejut Ya luculah aku juga kaget Tapi pas ketemu gitu ya mereka itu pasangan yang manja banget Bungkas anpa suha Foto dada syahrini disentuh pria di klub malam tersebar Istri reino barak itu memang foto-foto pribadi aku Menjadi penyanyi ternama di Indonesia kehidupan syahrini kerap dekat dengan kehidupan malam Yaps, dunia hiburan klub malam sering menjadi destinasi bagi banyak orang Untuk menghabiskan waktu untuk bersenang-senang Seperti yang dilakukan oleh syahrini Sebelum resmi menikah dengan reino barak Wanita pencipta jargon maju mundur cantik Ini pernah dikabarkan dekat dengan sejumlah pria Mulai dari pria yang dipanggilnya bubu Anang Hermansyah bahkan Glenn Fredri Namun tau gak anda bahwa publik sempat geger dengan foto syur syahrini Yang salah se-dengan seorang presenter ternama tanah air Hal ini terungkap kalau adik syahrini Aisyah Rani tanpa sengaja membongkarnya Bermula dari makan di sebuah tempat Aisyah Rani memamerkan kabar foto syur kakaknya Dalam unggahan instagram story yang diunggah ulang Salah satu akun gosip di instagram Aisyah Rani merekam dirinya sedang makan teyek cetar Sebenarnya tidak ada yang aneh dari cara Aisyah Rani makan teyek cetar dan bakso tersebut Hanya saja yang membuat salah fokus adalah lantaran tempat Aisyah Rani makan Mengutip dari tribun jabar rupanya terdapat beberapa foto syahrini yang dipajang berjejer di dinding Bukan sembarang foto melainkan kumpulan artikel syahrini yang tayang atau terbit di berita gosip Satu diantaranya adalah tentang foto syur syahrini Salah satu potret syahrini bertuliskan geger foto syur syahrini Salah satu berita tentang foto syur syahrini Yang begitu menghebohkan di masa lalu Ialah foto-foto lamanya bersama Daniel Mananta di sebuah klub malam Foto tersebut tersebar di internet kisaran tahun 2013 silam Mengutip berita bangka pos Di foto tersebut syahrini tampak memperbolehkan Daniel memeluknya Apalagi pelantun lagu sesuatu ini tampak mengenakan baju yang minim di foto-fotonya tersebut Daniel yang jadi sorotan karena berfoto dengan pose seperti memegang bagian sensitif Syahrini sudah memberikan klarifikasi Daniel yang dikenal luas publik sebagai VC MTV Tak menyangka jika foto tersebut viral dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat Terutama netizen Dalam sebuah wawancara Daniel menjelaskan jika tangannya tak pernah memegang payu darah syahrini Saya belum pernah meremas dan menyentuh bagian depan syahrini Ujar Daniel Mananta Foto tersebut memperlihatkan tentang tangan Daniel yang seolah menyentuh payu darah syahrini Namun pria berkulit putih ini mengatakan Kalau tubuh mungil syahrini yang membuat lapak tangannya terlihat jauh lebih besar dan seakan menyentuh Di foto itu saya berani jamin tidak memegang Tangan saya besar banget sementara bodi syahrini kecil banget Jadi pas di foto ada bagian tangan saya menutupi bagian depan syahrini Daniel menjelaskan Syahrini semua sekali tak mempermasalahkan foto tersebut Dan memilih untuk tak membahas sorotan masyarakat terhadap beredarnya foto-foto mereka Dalam sebuah kesempatan syahrini yang menjelaskan mengenai beredarnya foto tersebut Mengakui kalau foto itu asli dan bukan rekayasa Ia itu memang foto-foto pribadi aku yang diambil sekitar tahun 2008 dan 2009 Ujar mantan rekan duet Anang Hermansyah Seolah membela Daniel syahrini merasa tak ada yang salah dengan pose Daniel Di foto tersebut Kalian kan tau sendiri kan Daniel dan juga Glenn memang deket sama siapa aja Karena memang baik sama siapapun Kata syahrini sedikit menyinggung foto mesra dirinya Dengan Glenn Fredly Yang juga viral di dunia maya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!